Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di Agrikultur Farming pada sore hari ini Sabtu 14 November 2020 saya melakukan penyeprayan mentimun yang kedua ini umur 15 hari setelah tanam dari biji nah sebelum kita beritahukan apa yang kita gunakan untuk penyeprayan saat ini karena ini baru kami lakukan penyeprayan nah ini bekasnya masih ada baru saja selesai ini bekasnya nampak obatnya pasti sudah kita lihat terlebih dahulu Alhamdulillah setelah umur 15 hari ini sudah mulai tumbuh subur dan muncul sulur-sulur seperti ini ini tanda-tandanya mentimun akan segera naik ke atas biasanya setelah muncul sulur seperti ini sangat cepat sekali perkembangannya jadi kita harus buatkan lanjaran terlebih dahulu namun sebenarnya hari ini akan saya buatkan lanjaran cuma waktunya itu tidak sempat jadi akhirnya saya spray terlebih dahulu dan mungkin besok akan saya buatkan untuk cara membuat lanjaran mentimun ini ini insya Allah nanti buahnya lebat teman-teman nanti bisa dilihat nah seperti ini kondisinya Alhamdulillah sama subur kayak ini ada juga yang kecil itu di sebelah sana nanti bisa dipupuk susulan yang lain belum dipupuk nanti pupuk duluan terus tiga hari kemudian dipupuk serempak jadinya nanti perkembangannya sama nah langsung saja akan kami beritahukan pupuk dan pesticida yang kami gunakan nah inilah pupuk yang baru kami gunakan dan pesticida yang kami gunakan pupuknya saya hanya menggunakan ultradap karena ini sangat penting sekali untuk perkembangan vegetatif yaitu pembentukan akar dan jaringan sel baru ini sangat tepat kalau saya karena kandungan nitrogennya 12% dan pospatnya 60% terus untuk fungisidanya saya hanya menggunakan deten untuk saat ini deten terus menggunakan insektisidanya yaitu dangkai ini bahan aktif metomil terus kami berikan perkat untuk takarannya ini 1 sendok makan metomilnya dangkai terus untuk detennya 2 sendok makan ini bahan aktif mankosyap terus untuk ultradapnya pupuk ini 3 sendok makan terus untuk perkatnya 10 ml kita campur aduk di tempat terlebih dahulu kita campur jadi satu setelah campur merata kira-kira sudah benar-benar menyatu baru kita letakkan atau kita isikan ke tanki yang kita gunakan sekitar 15 liter air kemudian kita spray untuk penyepraiannya dari bawah bawah ini harus kena teman-teman nah sebelah sini karena jamur itu menjalarnya dari sebelah bawah karena fungsi dari fungisida ini untuk jamur dan untuk bahan aktif metomil ini untuk kutu-kutuan ini terutama sasarannya untuk ulat seperti ini untuk update sore hari ini 14 November 2020 yaitu penyepraian dan pemberian pupuk terima kasih semoga video ini bermanfaat oh iya teman-teman lupa ini kemarin terkena bukan jamur ini tapi kena spray rumput nah ini yang pada bagian sini ini kemarin kami spray agak tinggi jadinya kabutnya itu terkena pada daun mentimun untuk yang atas yang keluar baru tidak ada ini karena ini kena spray kemarin terima kasih semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati